Indonesia telah membuat kereta pada tahun 1982 yang diproduksi langsung oleh PT Inka Karya pertama buatan PT Inka adalah Sibilo Kuda Troya Gerbong Marang dan Prototipe Kereta Ekonomi PT Inka merupakan BUMN manufaktur sarana per kereta apian pertama dan terbesar di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Saat ini PT Inka telah mengeksplor ke berbagai negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia Nah apa saja sih produk buatan Inka? Recikbatkus akan membahas 5 produk kereta buatan PT Inka PT Inka adalah produsen sarana kereta api milik negara Indonesia yang memproduksi lokomotif diesel hidrolik Lokomotif diesel hidrolik ini memiliki gaya traksi 200kn pada 18 km per jam dan gaya traksi maksimum 270kn Berat maksimum 84kn dan beban gandar 15kn Lokomotif ini merupakan lokomotif kereta api pertama yang diproduksi seluruhnya oleh Indonesia Dan merupakan lokomotif pertama yang diekspor oleh Indonesia ke negara lain Tidak hanya lokomotif diesel hidrolik, PT Inka juga memproduksi lokomotif diesel listrik Yang memiliki spesifikasi kecepatan maksimum 120km per jam Kereta real listrik atau KRL Soekarno-Hatta adalah kereta listrik yang melayani rute antara bandara internasional Soekarno-Hatta ke Jakarta Produk ini bekerjasama dengan bombardir transaktion KRL Soekarno-Hatta menggunakan kereta listrik seri EA-203 yang memiliki kecepatan maksimum 100km per jam Panjang rute 36,3km dan memiliki waktu tempuh 50 menit LRT Jabodetabek PT Inka terlibat dalam pembangunan LRT Jabodetabek Sebuah sistem light trail transit yang akan melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi di Indonesia Proses pembuatan transit untuk LRT Jabodetabek telah selesai pada tahun 2021 Dan sistem tersebut diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2022 LRT Palenbang PT Inka memasuk rolling stock untuk sistem LRT Palenbang Yang mulai beroperasi pada Agustus 2018 LRT Palenbang merupakan sistem LRT pertama di Indonesia Jaringan real menggunakan teknologi track slab tanpa balas, tanggi dan sistem persinyalan blok tetap PT Inka juga memproduksi kereta penumpang sebagai salah satu produk mereka Kereta penumpang buatan PT Inka dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan efisiensi transportasi bagi pengguna Kereta penumpang PT Inka memiliki berbagai jenis dan varian, termasuk kereta eksekutif, bisnis, atau ekonomi Masing-masing jenis kereta tersebut menawarkan fasilitas yang sesuai dengan tingkat kelasnya Tidak hanya gerbong penumpang, PT Inka juga memproduksi gerbong barang sebagai bagian dari produk Inka Gerbong barang buatan PT Inka dirancang untuk menangkut dan menyimpan berbagai jenis muatan dengan efisien dan aman Gerbong barang PT Inka dilengkapi dengan fitur-fitur seperti sistem pemuatan yang mudah, pengamanan kargo yang baik, serta desain yang tak lama untuk menjamin keamanan dan kelanjangan operasi pengiriman barang Desain interior gerbong barang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau operator kereta api Mereka dapat memiliki berbagai konfigurasi, ruang penyimpanan, rak gantung, atau sistem penyangga khusus untuk mengakomodasi muatan yang berbeda Yang terakhir, PT Inka memproduksi kereta khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi Kereta khusus ini dapat mencakup berbagai jenis seperti Kereta kedidasan yang memiliki fungsi perjalanan dinas dan infeksi presiden, menteri, dan pejabat dengan fasilitas yang mewah Umumnya memiliki ruang pertemuan yang mewah, ruang tidur, dan ruang makan yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan di dalamnya Serta memiliki keamanan yang sangat baik Kereta ukur Kereta api ukur adalah kendaraan infeksi lintasan yang bergerak dalam sistem lalu lintas kereta api Yang digunakan untuk menguji beberapa parameter geometrik lintasan Tanpa mengganggu pengoperasian normal kereta api reguler Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!